Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sobat mania, salam transportasi Indonesia Pagi ini saya berada di Jalan Pelabuhan 2, Sukabumi, Kecamatan Cikembar Nah ini momen saya mau menuju ke suatu daerah di Sukabumi Selatan Yaitu menuju ke Kecamatan Cibitung Nanti rute yang saya lalui akan lewat jalur provinsi Pangleseran Kemudian Jampang Tengah, Lengkong, dan Belok Kekiri Lewat mengarah ke Kalibunder, nanti akan lewat Puncak Bulu Nah nanti dari situ saya mau ke rumah Supreber dulu, ke rumah Mangdiki Yang pada saat saya keceletuh ketemu dengan beliau Nah ini perjalanan saya tidak sendiri, saya ditemani dengan dua sahabat saya Nah dengan Mister Jibon Dan satu ini dengan sepupu saya, ya Pak Dengan DERAK DERAK, kita rute lewat mana DERAK? Apa? Kita rute lewat mana? Jampang aja? Jampang Jampang, ini sekarang jam berapa nih? Coba maaf, apa saya? Iya ini Jam setengah lapan Kita lihat Jam 7.31 ya Perjalanan saya hari Sabtu Halo guys Lagi ini di Janganronis kan Jibon Hari ini saya udah sampai di Cikembar nih Nah inilah jalan provinsi penghubung Sukabumi Kota ke Pelabuhan Ratu Jalan Pelabuhan 2 KM13 Kampung Sampora Bundara Daerah ini Picasso Daerah selatan Sukabumi Iya Masuknya Jampang Kulon Masuknya Jampang Kulon Sekarang jam 7.30 menit Saya ditemani sama sepupunya dari Jampang Kuskanihani Ya sepupunya perjalanan saya Menuju ke ini Sejauh Jam Pang Kulon ditempuh dengan 61 km Jadi ini rute saya lewat jalan tembus ya Jadi gak lewat petigaan pangleseran Nah ini tembus saya tetap aja di pangleseran itu Lebakan Babakan Pangleseran Cibatu Yang petigaan akses Angkutan elep Dan juga bis mikro Tujuan ke Kalibunder Nah ini Ini belok kanan Jalannya Tujuan yang gak terlalu lebar ya Nah disini jalan menuju ke Jampang Tengah Awil Lega Ini jalan Awil Lega Jalan Awil Lega Sedikit berlobang ya Sambutan awal Sambutan awal Tapi sekarang kondisi jalan yang dari mana tuh Der Yang banyak pabrik Bongkaran batu-batu itu Pangleseran kanan Itu udah bagus sekarang Apa yang sebelum markas TNI AL ya Padang Benglar Apa? Padang Benglar Padang Benglar Berarti Padang Kaya ya Iya Karena kalau Belhar itu bahasa Sunda kan Bahasa Diri itu kaya Nah itu selamat datang di Kampung KB Lewat Kampung Padasuka Wah kaya di daerah ini nih Cainjur Iya Yang kemarin Kelapa Nunggal Itu jalannya juga parah Tanah Desa Kertaharja Ketamatan Cikembar Ya ini rute masih lurus Lewat jalan awal lega Wah tau gini Malah lewat Pangleseran aja Dia udah gak bilang Jalannya begini Pangleseran masih jauh dia Tapi motongnya lumayan lho Kalau sini iya Gapau biar tau jalan lho Iya Ya enak lho Mau nyoba aja kirain Iya bener tuh Wah motongnya lumayan Kira-kira Dua kilo motongnya Kira-kira Berapa kilo Kalau lewat Pangleseran Tuh Tuh Ini temen sini temennya Pangleseran kaki sini nih Tuh Jauh Tuh Jauh 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 bener Kalau lewat sini Jalan awal lega Tuh Tinggal lurus doang No Tinggal lurus doang Gapapa lah Paling no Depan tuh bagus no Teman sekilo rusaknya Ya ini sebatmannya Tembusnya di depan tuh Di jalan raya utama Pangleseran Pangleseran Jampang tengah Tapi belok kanan depan ya Belok kanan Tuh Batu Tentang Ya lumayan juga ya Lewat jalan Apa tadi namanya dan Awil lega Awil lega Motong waktu dua kiloan Tapi ya itu jalannya Berlubang Nah ini adalah jalan yang dari Pangleseran Dari pertigaan yang mau menuju ke lembur situ Lalu gini kosong Oh lumayan juga Ternyata Oh iya Oh Iya 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 Udah Ini aja tinggal lurus Terus Ikutin jalanin aja ya Ikutin jalanin nih Sampai ntar Polsek lengkong Jalannya naik turun Lumayan Kayak di sana Suka negara Nah inilah Jalan menuju Ke Jampang Surade Jalan Provinsi Yang mau menuju ke Jampang Surade Ada dua jalur Lewat sini sama lewat Jalan Pelabuhan Mana Yang karena Pelabuhan Ratu Terang Lewat Celetuh Lewat Celetuh Nanti tembusnya Kiara 2 ya Ini adalah jalur Transportasi Angkutan Elep Dan juga bus mikro Nah kalau bus damri Sagar Ranten Pabun Ratu Lewatnya Bukan lewat sini Lewat depan Dari Sagar Ranten Lewat Terus Kiara 2 Tahun 83 Nah ini sebenarnya Ini jalan ini Dua tahun lalu Masih Hancur Berbatu Sekarang sudah dicor Mantap ya Mulus Sekarang sudah Mantap Ini yang melewati Gunung Batu Ya sekarang sudah cor Padahal ini tuh 2019 ya Kemari Wah Nek elep Ke Surada Gak bisa ngebut Paling minim lari 10 Waduh Ini 40 bisa tuh 40 30 karena emang kita males ngebut Sisi Oh mantep jalannya sekarang Tapi di atas katanya rusak lagi Banyak lubang Oh di atasnya rusak lagi Iya Yang menuju ke lengkong Hitungan tajam terpercaya Nanti di atas DSWBU Isi dulu Siap Ya ini Sedikit rusak Karena jalur ini banyak Dilewati oleh truk-truk Membawa muatan batu Ini kan yang belok sini ya Seperti itu tuh Banyak Kayak jalur ini ya Dulu Kena lihat yang jalur Cajur Pada larang Belum kelihatan nih Truk yang kayak komodo Iya Truk yang jadul Disini mah bayawak Bisebut Bayawak Mobil biawak Bulunya pake bensin katanya Masa? Iya Itu dirubah jadi solar Sama kayak yang di Bogor Tuh ada tuh Teman-teman berkali Bawa pasir Tuh Nah ini Truk-truk bawa pasir Sama buah muatan material batu Dari gunung Lohs innova Terima kasih On point ya Jadi kita perjalanan ini santai Tidak terburu-buru Sudah mendekati jam 8 7.58 Berarti kurang lebih 28 menit Masih padat merayap ini Karena banyak truk di depan Bom muatan Nanti sudah masuk Jelannya agak menyempit Yang bisa tebus ke Celeto Itu ya Itu waktu itu saya pernah Tapasan sama bus wisata Rombongan Sama kayak di sana Suka negara Mereka pelan-pelan Gantian Bawa material semen ya depannya Ya Melewati markas marinir Ini di daerah mana Ini mah Jampang Tengah Jampang Tengah Jadi medan jalan dari Pelabuhan 2 Jalan Pelabuhan 2 Pangleseran Menuju ke Jampang Tengah itu Pegunungan ya Naik turun Kalau dari Pangleseran Menuju ke Jampang itu naik Sampai ke Kiara 2 Dan ini Jalannya gak terlalu lebar Dan sedikit buat gelombang ini Tapi sejuk enaknya Senyuk jalannya enak Dan ini kiri juga Kayak Jalannya ini Iya Jalur Abus Damri nih Jalan Raya Bojong Lopang Nah kita tersampai di Desa Jampang Tengah Wow rame Ini kita Oh ikutin jalan ke bawah kanan Kanan Kaget keren mau gue Gini Ya lurus ya Iya Rame banget Tuh ada pertigaan kan Ke kiri ke Sagaranten Tegal Bulat Itu adalah jalurnya Bus Damri Kita lurus ya Kita lurus Di arah 2 Jalan Raya Bojong Oh ini ada angkutan umum nih Al-300 kampung Jelebut Desa Jampang Tengah, Kecamatan Jampang Tengah kiri langsung menajap nah ini melewati hutan nih Hutan Vines, wisata alam Nirwana Cipanas ya? Cipanting jadi wisata alam yang ke dalam cuma hutan-hutan doang itu ya? makanya terasa sejuk disini sebenarnya kelak jadi inget pantai jadi ini 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 jadi ini 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 oke gmawah merasa kembang? hmm? gmawah merasa penumpang kengkelan kini ya? gmawah deh gmawah mah seneng, belok-belok juga om gmawah mantap mw udah berusukan negara ya? iya dia ponnya gede-gede ngawang banget wajah gmawah 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 rapet banget Surada berarti yang lewat jalan baru ya yang ke Mataram yang naik bunuh itu 3 kali iya masih 27 km lagi ya sobat mania disinilah pertigaan lengkong nah di depan ini ada minimarket kalau lurus itu adalah menuju ke Jampang Surada Kiara 2 dan juga bisa tembus ke Ciletuh Kelabuhan Ratu nah disini pertigaan ini belok kiri menuju ke Kalibunder nanti lewat puncak bulu iya belok kiri nah disinilah nih kalau kamu kemana nih kita parkir di depannya dulu saya mau dicara dulu sepat mana nih depan lagi dikit nah disinilah tempat parkirnya bus mikro oke ini jalan Mataram sampai di pertigaan ini jam 9 lewat 14 menit luar biasa ini masih bersama diara sedang menikmati roti ya sobat mania ini adalah pertigaan lengkong yang penghubung yang mau menuju ke Kalibunder dan ini kalau lurus itu menuju ke Jampang Surada bisa juga ke Kiara 2 nanti menyusuri perkebunan ataupun pebukitan Ki Monyet dan ke kanan langsung menuju ke Pelabuhan Ratu bisa juga tembus ke Celetuh nah ini nanti rute saya masih lurus lagi tuh ke atas melewati puncak bulu jalur sangat ekstrim ya sempit itu kelapa pasan harus ada yang satu mengalah tuh nah ini masih bersama Mr. Jibon ini mau diambil alih sama saya nanti abidah sini mantap menyusuri puncak bulu gimana Jibon lewat jalan itu Jampang Tengah udah pernah belum lewat sini sebenarnya belum ini baru pertama oh baru pertama luar biasa luar biasa jalannya berkelop agak-agak gelombang ya gelombang agak parah juga sih tadi pesanjak iya ya kita nanti lewat bukit itu di belakangnya lagi puncak bulu oke guys ini langsung diambil alih lagi sama saya setelah Mr. Jibon tadi berangkat dari Cikembar dan sekarang masuk di Petigaan Lengkong menuju ke daerah apa tuh namanya tuh ya sebelum Cikasso lah pada jam 9.17 nanti rute yang dilalui ini medan jalannya sempit ya terus ada beberapa titik yang sangat itu ya tanjakan sama tikungannya lumayan tuh namanya puncak bulu nah disitu seperti di ini di puncak Bogor jadi ya banyak kuliner oke lanjut selamat menikmati selamat menikmati